Selamat pagi Bu Devi, terima kasih di pagi hari ini. Kami dari Dialog Bebi, khususnya dari PT Dialog Garmin Utama, berkunjung ke RUT, di mana kunjungan kami di pagi hari ini sebagai rangkaian dari ulang tahun Dialog ke-31, di mana salah satu pengharapan dari pimpinan khususnya dari owner sendiri, ada suatu bentuk perhatian kepada lingkungan sosial atau CSR, di mana bentuk ulang tahun kami adalah perhatian untuk sesama. Untuk itu kami hadir di sini, kiranya juga bentuk perhatian kami untuk Yayasan sendiri bisa diterima dengan baik, dan juga kerjasama dari PT Dialog Garmin Utama sendiri atau dari Dialog Bebi sendiri dengan Yayasan RUT, kedepannya bisa lebih baik lagi. Mungkin itu sedikit keresambutan dari saya. Terima kasih. Saya Devi dari Yayasan Rumah Tumbuh Harapan Bandung, atau orang biasanya nyebutnya dengan Rumah RUT. Saya selaku Ketua Yayasan di tempat ini, mengucapkan banyak terima kasih buat Dialog Bebi, untuk support-nya, dukungannya buat kami. Memang kalau Dialog Bebi kan sudah tidak asing lagi sebenarnya di telinga kami, karena sehari-hari produk-produknya banyak dipakai oleh bayi-bayi ini. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas kedatangannya, kunjungannya, bahkan untuk sumbangannya, itu sebagai dukungan buat kami untuk terus melangkah untuk menyebar kebaikan dan support untuk anak-anak yang membutuhkan ini. Masas bayi sangat penting ya, buat ini baby-baby manfaatnya banyak sekali. Contohnya seperti keredarannya, untuk kekuatan otot-ototnya, dan pasuliannya, tidurnya juga jauh lebih gini ya. Dan bisa untuk menambah berat badan. Orang-orang biasanya nyebutnya Rumah Rut, sebenarnya yayasannya namanya Yayasan Rumah Tumbuh Harapan. Dan kami bergerak di bidang anti-aborsi, mencegah orang-orang melakukan tindakan aborsi. Dan gerakan kami juga pro-life atau pro-kehidupan, kami ya mencegah, karena angka aborsi di Indonesia itu udah cukup tinggi. Jadi kami menyuarakan suara pro-life ini ke masyarakat gitu. Dan satu lagi adalah kami bentuknya rumah singgah, kami menampung wanita dengan kehamilan yang tidak diinginkan, dan bayi-bayi yang patah aborsi. Iya, dari mulai Rumah Rut ini berdiri, ini kan udah 12 tahun ya. Total kasus bayi yang sudah lahir di tengah-tengah kita itu ada 400an kasus. Dan dari kasus-kasus yang ada, memang pengasuhan yang paling terbaik gitu ya, adalah pengasuhan keluarga. Jadi memang kami mengharapkan keluarga bisa menerima kembali setelah persalinan, seperti itu anak-anaknya boleh kembali kepada keluarga. Tapi jika tidak memungkinkan, baru ada langkah-langkah berikutnya atau solusi-solusi yang lain, seperti adopsi atau diasuh oleh kami di yayasan, seperti itu. Kalau bicara tentang harapan, harapannya rumah Rut ini kosong, nggak ada lagi yang hamil di luar nikah. Tiap ada klien yang datang itu, itu sedih banget ya. Jadi memang harapan kita di luar sana tidak ada lagi orang-orang yang melakukan free sex, kehamilan yang tidak diinginkan, bahkan melakukan percobaan-percobaan aborsi. Jadi pesan kami gitu ya, buat anak-anak muda terutama gitu ya, bebas berbuat, nggak bebas pilih akibat. Selalu ada resiko sewaktu melakukan hal apapun juga gitu ya. Dan juga buat yang sudah terjadi kehamilan, jangan lakukan aborsi, jangan buang bayi itu, jangan ditelantarkan. Karena satu kehidupan itu berharga dan kita nggak pernah tahu Tuhan akan jadikan apa anak itu, tapi kita percaya nggak ada yang kebetulan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!